Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Islamnya sahabat Uthman bin Affan r.a Ada beberapa riwayat yang menceritakan bahwa Saat itu ketika Syedina Uthman bin Affan mendengar berita bahwa Nabi Muhammad s.a.w. telah menikahkan putrinya yang bernama Ruqayyah Kepada putra pamannya yaitu putranya Abu Lahab Uthman sangat menyayangkan hal tersebut Karena dia tidak mendahului untuk menikahi Ruqayyah r.a Sebenarnya sebelum masuk Islam dulu Sahabat Uthman ingin sekali menjadi menantu Nabi Muhammad s.a.w. Dan menyukai putrinya yang bernama Ruqayyah Karena itu beliau saat didahului oleh anak pamannya yaitu anaknya Abu Lahab Dia tidak mendapatkan perilakunya yang mulia dan keluarganya yang terhormat Uthman r.a Ketika keduluan sama putranya Abu Lahab itu Maka beliau lalu pulang ke dalam rumah dalam keadaan bersedih Di rumah itu ada bibinya yang bernama Saada binti Quraiz Perempuan tua itu adalah seorang yang teguh dan terdas Dia menghibur Uthman dan memberinya kabar gembira Akan munculnya seorang Nabi yang akan menghapus penyembahan terhadap berhala Dan menyeru untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha Kuasa Dia pun bibinya itu mendorong Uthman bin Affan Agar memeluk agama Nabi itu Tak lupa dia juga memberikan kabar gembira bahwa Uthman r.a Akan mendapatkan keberuntungan ketika mengharapkannya Ini seperti yang direwetkan oleh sohabat Uthman sendiri Setelah mendengar kata-kata bibinya itu Kemudian beliau pergi sambil merenungkan apa yang dikatakan bibinya Lalu kemudian beliau bertemu dengan Abu Bakar Dan menceritakan kepadanya apa yang dikatakan bibinya Abu Bakar berkata Demi Allah wahai Uthman Bibimu telah berkata benar Tentang kabar gembira yang dia beritahukan kepadamu Sungguh engkau adalah lelaki yang cerdas dan teguh Kebenaran tidak tersembunyi darimu Bagi dirimu kebenaran tidak samar bersama kebatilan Lalu Abu Bakar meneruskan perkataannya Apa-apaan dengan berhala-berhala yang disembah kaum kita ini Sebenarnya saya tidak serb Bukankah mereka itu berhala itu Terbuat dari bebatuan yang tuli Tidak dapat mendengar dan melihat Kenapa mereka kaum kita itu menyembah berhala Lebih baik kita mengikuti agama Muhammad Sayyidina Uthman menjawab Betul, betul sekali Abu Bakar Abu Bakar melanjutkan Sungguh wahai Uthman Apa yang dikatakan bibimu itu telah terjadi Sungguh Allah telah mengutus-utusannya yang ditunggu-tunggu Dia mengutusnya kepada seluruh manusia Dengan membawa agama petunjuk dan kebenaran Sayyidina Uthman pun bertanya Lah siapakah orang itu Abu Bakar Orang yang diutus Tuhan kita Abu Bakar kemudian menjawab Sesungguhnya Nabi itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Sayyidina Uthman bertanya lagi Hah benarkah lelaki jujur lagi terpercaya itu Abu Bakar menjawab Benar sungguh dialah orangnya Lalu Sayyidina Uthman bertanya lagi Maukah engkau menemaniku untuk menemuinya Abu Bakar menjawab tentu Kemudian mereka beranjak untuk menemui Nabi SAW Ketika melihat sahabat Uthman Nabi bersabda Wahai Uthman Penuhilah seruan sang penyeru kepada Allah Sungguh aku adalah utusan Allah kepada kalian khususnya Dan seluruh makhluk Allah umumnya Demi Allah Sahabat Uthman menceritakan Tidaklah tangan kanan sahabat Uthman bersalaman dengan beliau Nabi Muhammad Dan mendengar sabda-sabda beliau Nabi Muhammad Melainkan sahabat Uthman ini telah memperoleh kelegaan Karenanya dan meyakini risalahnya Kemudian beliau sahabat Uthman pun bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Dan Muhammad adalah utusan Allah Sahabat Uthman itu dulu juga pernah bercerita Bahwa beliau tidak pernah bernyanyi Juga tidak pernah berdusta Tidak pernah menyentuh kemaluan dengan tangan kanannya Sejak beliau membayat Rasulullah SAW dengan tangan itu Dan dulu memang dia tidak pernah meminum khamar Juga tidak pernah berzina Baik pada masa jahiliyah Maupun setelah kedatangan Islam Baik sebelum masuk Islam Maupun setelah masuk Islam Itulah akhirnya orang-orang yang tidak pernah melakukan dosa Orang-orang yang tidak pernah melakukan maksiat Hidayah Allah akan lebih mudah menyentuh kalbu Menyentuh hatisan ubari Sehingga cahaya nur Allah akan menyinari di setiap kalbunya Semoga kita mendapatkan curahan-curahan berkah dari sahabat Uthman bin Afan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh